Hai, halokan kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Narocest Channel. Di video kali ini, saya akan membahas partai catur yang sangat menarik, yang dimainkan antara Ian Nepomiachi melawan Alireza Firoza. Permainan ini terjadi pada 9 Agustus 2021. Dan oke baiklah kawan-kawan kita langsung ke permainan. Di sini Nepo sebagai putih dan Alireza memegang hitam. Permainan dimulai dengan E4 dan E5, lalu C4. Ini adalah pembukaan King's Gambit atau Gambit Raja, yang mana sekarang udah kayak jarang gitu para GM memainkan pembukaan ini. Tapi baik Gambit diterima E kali F4, kuda KF3, dan kuda KF6, pengembangan dan menekan pion. Balasan Nepo pion maju ke E5 menyerang kuda, dan kuda pergi ke H5. Oke, Nepo kembali melanjutkan dengan pion D4, membuka sentral dan menekan pion D4. Gerakan balasannya adalah D6. D6 membuka jalan gajah dan menawarkan pertukaran. Jadi jika pion kali pion, maka akan dimakan kembali dengan gajah. Kalau pemain satu rumah unggul satu gerakan tempo aja udah kayak bisa dibilang lumayan gitu. Oke, tapi Nepo tidak memakan dan membawa menterinya ke E2, mempersiapkan pion kali pion agar bisa sekak dan gak kehilangan tempo. Ya oleh karena itu, Ali Reza memakan pion. Di sini jika pion kali pion, kuda akan ke C6. Mungkin ada dua opsi yang lumayan berbawa-bawa di sini. Pertama, menteri kali pion skak kuda yang akan ditutup dengan menteri. Banyak yang bilang ini kurang bagus ya, tapi saya rasa ya fan-fan aja kok. Dan satu gerakan lainnya dimainkan Nepo yaitu kuda kali pion. Nah, yang ini justru malah lebih beresiko. Walaupun saya tahu komuter akan dibilang best move. Oke, putih punya ancaman discover skak ya. Tapi sekarang giliran hitam. Ali Reza menteri hampat skak terlebih dahulu. Setelah ditutup dengan pion, jelas kuda kali pion mengancam menteri dan juga ancaman discover skak. Ya, Nepo makan kuda. Dan menteri kali benteng. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang akan dimainkan putih jika punya serangan seperti ini? Nggak dikit lho, best actor yang memilih memainkan kuda ke K6 skak. Hanya untuk memakan benteng. Tapi itu kan benteng gratis bang. Baik, setelah hitam menutupnya dengan gajah dan kuda kali benteng, yang mungkin putih nggak sadar, kuda ini sebenarnya terjebak, kawan-kawan. Oke, mungkin itu banyak yang sadar ya. Tapi apakah kalian masih ingat tadi putih memainkan pembukaan King's Gambit? Lalu apa sih tujuan King's Gambit? Dan bagaimana cara memainkannya? Pembukaan ini kan dikenal agresif karena nggak takut kurban di awal ya. Dengan tujuan mempercepat pengembangan dan mengumpulkan para perwira untuk menyerang secara cepat gitu. Kalau kayak gini ya, di mana King's Gambit-nya kan? Dan yang lebih parah lagi kalian akan kehilangan jalan. Misal saya main kuda C6, C3, dan proper panjang. Kalian bisa nilai sendiri nih di sini. Siapa yang lebih diunggulkan di pembukaan? Bahkan beberapa peon ya, setelah kuda ini hilang. Emang agak susah jelasin ini pada pembukaan King's Gambit? Atau mungkin bisa sama artinya kayak saya bilang, kalian main pembukaan Italian game, tapi menyerahkan sentral. Karena ya efeknya tuh bukan sekarang gitu loh. Tapi sekali lagi itu terserah pada kalian masing-masing. Atau itu termasuk planning dari pembukaan King's Gambit ini ya, bagus. Karena saya sendiri jujur bukan pemain tipe King's Gambit. Oke kembali ke permainan. Tentu Nepo tidak memainkan kuda G6 konkong, tapi gajah kali peon. Nah perhatikan, Nepo tahu, mungkin fokusnya sekarang adalah membawa gudanya keluar, dan rokat panjang baru menyerang. Apalagi di kondisi ini kita bisa lihat sendiri kan, menteri ini sangat rawan untuk diserah. Ya mungkin kalau kata komuter posisi ini masih menang hitam, tapi saya rasa inilah King's Gambit yang sebenarnya. Baik, lanjut alir reza gajah ke E6. Kuda keluar ke C3. Sekarang giliran alir reza yang mengurupankan peon, dengan peon G5. Ya mungkin jika gajah kali peon, benteng akan ke G8 untuk menutup serangan. Tapi Nepo begitu agresif konkong. Yang membalas ini dengan D5 mengajak pertukaran gajah. Alir reza menerimanya dan terjadi pertukaran. Peon kali gajah. Dan disini sebenarnya ada opsi lain ya, yaitu kuda kali peon. Jika raja kali kuda, maka menteri kali gajah segak. Saya yakin Nepo tahu ini, tapi kombinasi kuda dan menteri di bawah sini ini memang sangat berbahaya kawan-kawan. Jadi mungkin karena itu Nepo lebih memilih memakan gajah. Jika peon kali peon, mungkin ada queen sempat. Jadi Firosa tidak memakan peon, tapi gajah ke D6. Dia terus menyerang kuda. Nah, sekali lagi, Nepo tidak memakan peon, tapi langsung reker panjang. Dan selesai sudah tugasnya reopening, sekarang saatnya menyerang. Permainan dilanjutkan dengan menteri H6. Ide simpelnya adalah F3 sekakster ya. Namun jelas Nepo menteri B5 sekak. Alir reza menutupnya dengan kuda. Baru sekarang kuda kali F3, serangan garpu untuk menghentikan peon maju. Tapi jelas menteri kali E6. Nah, sebenarnya masih sama ya. Kuda kali benteng, hitam rokade, dan kuda akan terjebak. Namun di posisi ini, Nepo gajah C4 terlebih dahulu kawan-kawan. Selain menyerang menteri dan melindungi kuda, jika menteri di sini salah gerak, maka kuda kali benteng dan dia bisa balik ke F7 lagi. Tapi Alir reza juga kiem. Tentu sangat sedikit kemungkinan dia pelunder seperti itu. Jadi menteri ke E3 sekak, raja ke B1. Dan menyelamatkan benteng bukan ide yang bagus. Karena selain kuda bisa memakan gajah sekak, menteri juga punya ancaman yang sangat berbahaya di B7. Dan langsung saja Alir reza menawarkan pertukaran dengan menteri C5. Sayangnya Nepo lebih memilih memakan gajah dengan kuda sekak terlebih dahulu. Pion kali kuda, dan menteri kali B7. Ide yang cukup hebat dari Nepo. Kita tahu, benteng menyelamatkan diri sekali lagi itu bukan pilihan yang tepat. Karena ada ancaman serius yaitu menteri ke F7 sekak. Jadi terpaksa Alir reza memakan gajah. Menteri kali penteng sekak. Satu-satunya agar penteng disini tidak hilang, Alir reza menutupnya dengan kuda. Namun dari bawah sudah siap penteng ke E1 sekak, raja F7, menteri kali A7 sekak, raja G6, dan pion kali pion. Ya menurut saya Alir reza sudah tahu dia tidak akan menang, namun dia masih memainkan menteri ke C5. Dan gerakan balasan yang fantastis. Nepo memainkan benteng ke Kisatu sekak. Dan disini juga Alir reza Feroza menyerah. Benar-benar kalkulasi yang sangat matang oleh Nepo. Ya nggak banyak pengorbanan, tapi langkah-langkah dengan kalkulasinya itu yang buat saya kagum dengan Nepo di partai ini. Dan apabila permainan dilanjutkan, logisnya disini menteri harus memakan penteng, kawan-kawan. Kenapa? Ya karena kalian bisa lihat sendiri nih. Raja nggak bisa mundur. Raja maju ada penteng K5. Raja F6, kuda E4 sekak seter. Raja H6, menteri K7 sekak, Raja H5 dan penteng H1 sekak mat. Jadi mau nggak mau ya menteri kali penteng, dan tinggal menteri kali menteri. Udah gitu aja sih analisisnya. Kan nggak lucu juga ya, misalnya saya bilang, ternyata disini Nepo kelilipan bawang, kawan-kawan. Terus dia menutup dengan kuda. Lalu Alir reza makan kuda dengan menteri, sekak mat. Yeay! Ya segitu dulu, kawan-kawan. Semoga video ini bisa menghibur, dan partainya bisa bermanfaat. Adanya salah kata, saya mohon maaf. Salam chest lovers. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.